Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi melanjutkan tema Rabu yang lalu, malam ini saya akan ajak bicara tentang input ya. Yang lalu kan STD output dan STD ERR. Sebelumnya saya ulas dulu yang lalu. Mana tadi? Nah ini. Tunggu belum saya share screennya ya. Ini saya share screen. Nah ini share screen. Sudah kelihatan ya. Jadi kalau ini adalah proses. Tunggu dulu mana dia. Ini proses. Eh kok enggak ada. Eh salah. Kok enggak ada nih. Mana dia paintbrush? Paintbrush, ini dia. Bearbrush suite-nya saya naikkan jadi 4. Kalau ini adalah proses. Proses yang kita buat ya. Ini berada di area user. User area. Kalau dalam peta memori kan ada daerah user, ada daerah kernel. Nah ini kita berada di user area. Jadi kalau kita misalnya mau mengirimkan data ke perangkat output, ini di namanya area kernel itu. Ini sebenarnya ada yang disebut dengan file table. Kalau saya mau kirim sesuatu ke output, saya harus open dulu. Pertama ini open. Kalau STD out, kita tidak perlu mengopen ya. Karena sudah otomatik diopankan oleh sistem operasi ketika sebuah proses launching. Maka di sini akan dapat kalau untuk STD out itu nomor satu dia. Nomor satu. Kemudian kalau saya wu-write, ini wu-write. Maka ini ada namanya driver. Ini ada namanya file object. File object. Object oriented kan begitu. Kita tidak perlu tahu bagaimana mengimplementasikannya. Dan kalau dia STD output, dia ke layar. Nah ini layar ya, konsol ya. Layar. Nah begitu. Lalu kalau sudah selesai juga di-close. Kapan nge-close-nya? Ketika program kita exit ya. Kalau tidak kita sengaja close. Jadi kalau untuk nomor 0 untuk input, 1 untuk STD out, dan 2 untuk STD ERR, kita tidak perlu membukanya secara eksplisit. Itu sudah dibukakan oleh sistem operasi. Jadi tanpa melakukan sesuatu, kita sudah dapat 3 saluran input-output secara gratis. Yang 0, nomor 0 itu STD in. Yang 1 itu STD out. Kemudian nomor 2 STD out itu minggu yang lalu saya demonstrasikan ini ter-buffer ya. Kecuali kalau kita atur supaya tidak buffer. Kalau STD ERR ini tidak di-buffer. Mengapa tidak di-buffer? Karena STD ERR itu niatan semula untuk mencatat error ke dalam log. Jadi kalau error dalam log kan ketika program running harus sudah tertulis dalam log ya. Supaya kita bisa memantau jalannya program. Jadi bukan menunggu sampai program exit. Maka STD ERR tidak di-buffer, sedangkan STD out di-buffer. Lalu pertanyaannya kenapa di-buffer? Karena antara proses, daerah proses ini di sini kita punya memori yang cepat kerjanya. Sedangkan di sini perangkat keras nih. Di sini hardware yang cenderung lebih lambat. Nah ini ngirim data ke sini. Jadi kalau mau efisien ya di-buffer. Caranya misalnya mau menggambar di kertas kan, nge-print di kertas wajah orang gitu. Bukan berarti bit per bit dikirim ke printer. Tapi satu gambar selesai baru dikirim ke printer sekaligus gitu. Seperti itu. Itu contoh untuk buffering gitu. Atau menyimpan data ke hard disk itu bukan satu bit atau satu byte, satu byte bukan. Tapi per blok gitu. Satu blok terisi penuh baru disimpan. Itu yang disebut dengan buffering kan. Supaya efisien tidak terjadi ketimpangan kecepatan ya. Kalau memori cepat kirim per byte, ini akan sulit si hardware mengikuti kecepatan memori. Jadi ditumpuk dulu gitu kan datanya dalam buffer, lalu sekaligus dikirim ke hardware. Nah malam ini saya akan lanjut dengan input. Input, tapi sebelumnya saya ajak dulu. Ini mana ya. New window. Saya ajak dulu sebelum kita bicara input mengenai yang disebut bit masking. Karena kita akan bekerja dengan bit masking. Nah gitu. Jadi apa itu bit masking? Saya tidak jelaskan dulu. Saya berikan contoh-contoh. Nanti silakan tafsir sendiri ya. Saya mulai dengan operasi logika. Operasi logika. Yang simbolnya kalau dalam bahasa program C atau C++ itu kalau gini namanya apa D2 gini? Ini N ya. Sedangkan kalau ini, dua kali begini, ini simbolnya OR. Ini disebutnya operasi logika. Jadi misalnya, satu sama dengan satu. Ini true atau false nih? Kalau gini. Apakah kalau sama dengannya dua kali itu pembanding ya? Apakah satu sama dengan satu nilainya? Benar ya? Berarti ini nilainya kan true nih. True. Lalu kalau saya N kan dengan 2 sama dengan 2, berarti ini true juga. Berarti hasilnya adalah true. Gitu ya. Ini operator logika nih. Nanti kalau misalnya saya buat di sini 1 sama dengan 0, ini adalah false. Dan ini adalah 3 sama dengan 3. Ini true. Kalau N kan operasi N, dua-duanya harus true ya. Baru bernilai true. Maka ini false. Apabila salah satu data ini adalah false, maka hasil operasi logikanya akan false. Kedua-duanya harus true. Kalau OR bagaimana? Kalau OR. Salah satu harus true ya. Baru bernilai true. Kalau OR kan salah satu, paling tidak salah satunya harus true. Kalau kedua-duanya true, dia akan true. Salah satu true akan true. Kalau kedua-duanya false, maka false. Itu untuk OR. Jadi kalau ditabelkan, kalau untuk N kan, kalau kita ringkaskan, kalau true, ini operasi N ya. True, lalu dioperasikan dengan true, hasilnya true gitu kan. Kalau true, di N kan dengan false, hasilnya false. Gampang kan? Ini gampang nih. False gitu ya. Kalau false, di N kan dengan false, hasilnya false gitu ya. Kalau OR, berarti true, di OR kan dengan true, sama dengan true. Kalau true, di OR kan dengan false, hasilnya true. Kalau true, di OR, eh, false, di OR kan dengan true, hasilnya true. false dengan false. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak tentang true dan false? Ini logik ya Pak? Dasar kan? logik dasar. Ini saya kembalikan ke logik dasar dulu. Ini yang disebut dengan operasi logika kan. Jadi simbolnya dalam bahasa C itu N, kemudian 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 OR gitu ya. Gitu kan? Ini N, ini OR. Ini logik dasar nih. Nah sekarang kalau saya buat begini nih. kalau dalam bahasa C itu 0 artinya false. Gitu ya. Selain 0, selain 0 artinya bilangan positif maupun negatif, itu artinya true. jadi kalau misalnya ya saya buat 3 and misalnya 1. Ini hasilnya true atau false nih? saya terlembat-lembat. False. True. True ya. Selain 0 itu true loh. Selain 0. Oh iya, 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 Pak. Ini true ya. Iya, Pak. Jadi 0 saja yang false. Min 1 di N kan dengan min 10. Ini hasilnya true. Karena bilangan negatif pun artinya true. Hanya 0 yang artinya false. Jadi kalau 0 di N kan dengan katakanlah minus 3 gitu. Itu artinya false. Setiap ada 0 ini artinya false. Gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan operator logika ini, kita hanya memperoleh jawaban true atau false. Itu saja. 0 itu false, selain 0 true gitu. Jadi selain 0 itu bilangan negatif ataupun positif. Sampai sini ada pertanyaan nggak tuh? Kan mudah kan kalau perjanjian bilangan kan gitu. Kalau 0 false, selain 0 ya berarti true. Mau negatif, mau positif. Sekarang mari kita pindah ke operator, bit operator ya. Sekarang saya perkenalkan bit, operator. Kalau yang disebut N itu, satu gini. Itu berarti operator bit, bukan logika. Ini N, tapi untuk operator bit dan ini adalah or. Simbol tegak itu or ya. Satu simbolnya, bukan dua. Kalau dua itu, kalau simbolnya dua begini nih, ini artinya logika. menghasilkan true atau false. Sedangkan kalau cuma satu, ini simbolnya, ini bit operator yang menghasilkan bilangan, bukan true atau false. Kalau true dan false kan, hasil true dan false ini tidak, atau mengabaikan nilai. Karena jatuhnya dalam dua kategori. Berapapun bilangannya jatuhnya dua kategori, true atau false. Itu untuk operator logika. sedangkan operator bit ini hasilnya adalah bilangan. Jadi memperhatikan nilai. Sekarang saya contohkan nih ya. Kalau misalnya bilangan ini, bilangan tujuh. Tujuh. Binernya berapa tujuh itu? Binernya. Berarti kalau saya buat satu byte ya, satu byte berarti nol, 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 nol gitu ya. Tujuh itu berarti ini empat, enam, eh empat, dua. Ah, gini lah. Salah. Ada yang salah nulis nih. Saya gini dulu. Kemudian ini edit, fill, seleksi, ntar. Udah, balik lagi. Nah, kalau tujuh itu berarti binarnya berapa? Nol. Eh, salah lagi. Ini belajar menggunakan aplikasi gambar. Programmer kalau menggambar jadi salah-salah. Invest, sebenarnya paintbrush. Nah, ini. Ini dia ya. Belajar menggambar dulu. Kok nggak mau nih? Ini apa sih ini? Paintbrush. Udah. Eh, kok nggak mau nih? Paintbrush. Nanti paintbrush. Oh. Ini tidak. Paintbrush. Kok nggak ada paintbrush? Paintbrush. Loh, mana dia? Paintbrush. Terus ini. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Buka lagi yang baru ya. Tidak bisa. File new. Oke. Sekarang tujuh. Itu binarnya kosong, 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 kosong. Lalu ini kosong. Satu, satu, satu. Satu. Gini tujuh kan? Lalu saya buat delapan. Nol, 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 nol. Satu gitu ya. Nol, nol, nol. Benar nggak gini nih? Benar. Binarnya. Benar ya. Bagaimana kalau di ini dioperasikan N. Bit operator. Berarti satu persatu bit ya. Berarti ini nol, 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 nol. Berarti tujuh di endkan dengan delapan. Itu hasilnya nol. Gitu ya. Hasilnya tuh. Bilangan. Ini kalau tujuh, lalu di endkan dengan tiga. Tiga itu begini. Kosong, kosong, satu, satu. Gini kan? Coba di endkan. Jadi berapa nih? 0, nol, 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 nol. Berarti tujuh di endkan dengan tiga, hasilnya tiga. Gitu ya. Sekarang bagaimana kalau menggunakan operasi OR? Tujuh dioperasikan dengan OR. Berapa tuh jawabannya? Lima belas Pak. Nah iya benar tuh. Di OR-kan berarti 15 kan. Ini nol, 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 satu, 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 satu. Lima belas berarti tujuh, OR delapan, lima belas gitu ya. Benar ya? Benar orenya. Tuh mana historinya nih, historinya mana, oh gitu, 7 di orkan dengan 8, hasilnya 15 desimal, ini desimal saja, ya ini binarnya desimal. Sekarang setelah mengetahui operasi bit ini, ini ada satu studi kasus nih, setelah mengenal operasi bit, misalnya saya punya 8 sensor, elektronika bikin sensor, sensornya itu hanya dua kondisi, on bernilai 1, off bernilai 0. Kalau punya 8 sensor, tipe berapa byte memory dibutuhkan, cara menyimpan data 8 sensor itu. Berapa byte, misalnya kita sebagai jurusan elektronika diminta merencanakan layout memory untuk menyimpan kondisi 8 buah sensor. Nah ini, yang keperluannya itu ketika merespon sensor tertentu, maka nilainya harus 1, ketika merespon off, dia harus diisi 0. Ini berapa byte dibutuhkan nih, untuk 8 sensor, perencanaannya. Mungkin ada yang berpikir gini ya, ini sensor ya, sensor 0, sensor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mungkin berpikirnya ini, ini 1 byte gitu, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, itu 2, 3, 4, gitu ya. Mungkin gitu pikirnya. Boleh juga, jadi kalau misalnya on, ini isinya 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Kalau off, berarti nilainya ketika berubah jadi off, mungkin begitu. Oh, yang hemat 1 byte sajalah, katanya boleh. Seperti ini boleh. Ada tidak yang lebih hemat lagi? Sedangkan operasi di komputer kan paling kecil byte ya, seperti saya sampaikan, unit terkecil memory untuk melakukan perpindahan data dari prosesor ke memory, ketika mengisi data itu 1 byte, 1 alamat memory 1 byte, operasi bilangannya itu. Jadi operasi bilangannya itu byte per byte, dan kita punya 8 sensor. Jadi skenario pertama, apabila sensor pertama itu on, semua diisi 1, ketika mati semua diisi 0, gitu. Akhirnya perlu 8 alamat memory, karena 1 alamat berisi 1 byte, jadi perlu 8 byte memory. Nah, challenge-nya bisa enggak lebih kecil, gitu. Ada yang berpikir 1 byte memory saja, gitu. Daripada 8 byte, untuk nyimpen keadaan 8 sensor, 1 byte saja. Jadi saya tunjukkan seperti ini. Jadi saya tulis lagi, 8 sensor. 0 artinya off, 1 artinya on. Gitu ya. Nah, gitu. Jadi bagaimana kalau kita menata dalam 1 byte, ya kita susun saja. Ini berarti sensornya keadaan pertama mati semua, ya. 0, 0, 0, 0. Lalu di sini 0, 0, 0, 0. Berarti 8 bit, kan, atau 1 byte. 1 bit, 1 bit itu 1 sensor. Lalu karena operasi menyimpan data, operasi matematika atau mengatur data memory itu paling tidak 1 byte, bagaimana kalau pertanyaannya mengonkan sensor 0. berapa yang dikirim nilainya? Supaya yang ini menjadi 1. Berarti data yang dikirim 1, ya. Jadi 1 data yang dikirim adalah 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Ini data yang dikirim dari prosesor ke memory. Nah, keadaan pertama begitu, 0, 1. Sekarang kalau misalnya onkan sensor ini 0, 0, 1, 2. Onkan sensor 3. 3 berarti yang ini, ya. 0, 1, 2, 3. Berarti yang ini, 0, 1, 2. Nah, yang ini, nih. Gimana cara mengirim datanya? Hidupkan yang ini. Ini ubah jadi 1. Kalau saya kirim data begini, 1, 0, 0, 0, ya. Ini posisi 3, ya. Sensor 3. Ini akan hilang, nih, data ini. Data yang ini, ini akan hilang. Itu. Problemnya itu. Gitu, ya. Kalau langsung disalin, datanya hilang. Jadi caranya gimana? Kalau mau menghidupkan ini. Supaya bit ini 1, jadi goalnya adalah 0, 0, 0, 0. Kemudian 1, 0, 0, 1. Tujuannya membuat ini. Kalau langsung diset datanya, ini akan berubah menjadi 0. Karena kalau onkan sensor 3, berarti ini yang angka 1, kan. Ini kalau bilangan berapa, nih? Seperti ini, 8. 8 ini, ya. 1, 0, 0, itu 8. Kalau ini, kalau bilangan 1. Sedangkan ini adalah 9. Tuh, gitu. Bagaimana caranya supaya kalau kondisi awalnya adalah angka 1, itu kondisi akhirnya 9. Kalau melihat susunan bit seperti ini. Ya, kita manfaatkan operator itu, ya. Operator bit. Jadi, keadaan awal adalah 0, 0, 0, 0. Lalu 0, 0, 0, 1. Kemudian data baru adalah ini. 1, 0, 0, 0. Ini dilakukan apa? Yang tepat, N atau OR? OR, nih. OR, Pak. OR, ya. Jadi, kita OR-kan. Nah, ini OR, nih. Bukan angka 1, tapi OR. Hasilnya adalah... Nah, gitu. Gitu, ya. Cukup jelas, kan, ya? Pemanfaatan operator bit ini. Sekarang keadaannya menjadi gini. Keadaannya 9, ya. Berarti sensornya, posisi sensornya menjadi gini. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Lalu, kita diminta off-kan sensor 0. Berarti yang ini harus menjadi 0. Sehingga keadaan akhir seharusnya 0, 0, 0, 1, 0, 0. Ini gimana caranya kalau ini? D-end, kan, Pak? D-end, kan? Gimana caranya? Off-kan sensor 0 berarti 0, 0, 0, semua, ya? 0, 0, 0, 0, gitu. Jadi, Pak, operasinya gimana? 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Lalu, ini datanya karena sensor 0, kan, begini. Gitu. Lalu, di-end, kan? Ini akan jadi 0, nih, turunnya, nih. Gitu, ya? Iya. Iya. Salah jadinya. Jadi, apa yang betul caranya, nih? Kalau mau di-off-kan, nih. Pertama, yang akan 0 ini, kita negasi dulu. Dinegasikan. Berarti 0 ini, kita note-kan dulu. Note. Kalau di-note-kan, berarti berapa ini? Ini 0 jadi 1, lalu 1, 1, 1, 1, 1, 1, ya? Karena bilangannya, kan, kalau di-nol-kan semua, kan, begini, nih. Angkanya 0 semua. Jadi, untuk off-kan sensor 0, ini pertama, berarti kan begini. Mematikan sensor 0, kan? Ini saya note-kan dulu. Di-note-kan, sehingga menjadi 1, 1, 1, 1, gitu ya. 1, 1, 1, 1, 1, 1, ya? Iya, kan? Lalu di-balik, ya? Oke. Di-note-kan, berarti dibuang 0. Oh, begini, 0, begini. 0, kan? Iya, iya, posisinya. Jadi, saya ulang lagi, ini. Saya ulang lagi penjelasannya. Jadi, kalau misalnya, sekadang awal begini, 1, 0, 0, 1. Lalu kita diminta meng-off-kan ini menjadi 0. Dan ini tetap 1. Jadi, kita lihat dulu, untuk meng-on-kan sensor 0, untuk meng-on-kan dulu ya. Yang dikirim datanya kan 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, kan? Untuk meng-on-kan. Untuk meng-off-kan, kita note-kan dulu. Di-note-kan. Jadi, ini operasinya adalah note. Berapa? Ini, jadinya 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, kan? Jadi, pertama, cari dulu bilangan untuk meng-on-kan sensor 0, lalu di-note-kan dulu. Setelah di-note-kan, jadi begini, kan? 1, 1, 1, 0. Nah, setelah itu, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, di-end-kan dengan hasil note ini. Masukkan ke sini, 0, sehingga kalau di-end-kan menjadi berapa ini? 0, 0, 0, 0, 0, gitu ya. 1, 0, 0. Benar kan ya? Iya, Pak. Jadi, kalau untuk mematikan satu sensor, pertama, lihat dulu kondisi on-nya. Kondisi on-nya begini, di-note-kan dulu, di-negasi, namanya di-negasi-kan dulu. Kalau dalam bahasa negasi ya, negasi dalam bahasa C++, dalam bahasa C, ini simbolnya begini. Ini artinya note nih. Note bitwise. Jadi, di-note, bit demi bit. Jadi, kalau bilangan A adalah 0, 0, 0, 0, lalu 0, 0, 0, 1, maka kalau di-note-kan bilangan A ini menjadi bitwise. Satu per satu bit ya. Ini jadi 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Gitu ya. Ini caranya. Nah, ini kan macam masking nih. Kayak seperti ini nih. Ini kan kayak mask gitu. Pernah ada lihat, ini enggak pernah melihat orang mensablon baju kaos enggak sih? Cantik sablon tuh. Kan bikin cetakan, lalu ditutup rapat, dilubangi hanya bagian yang ingin dirubah. Kalau cara orang bikin sablon, main-main ke orang buat sablon di pasar, itu lihat aja cara kerjanya. Itu mirip prinsip kerja masking ini. Ini namanya bit masking. Jadi, yang di masking itu yang ini nih. Satu, dua, tiga, empat, yang tujuh besar ini di masking, yang dirubah, yang terakhir. Nah, sekarang contoh yang sama. Karena kondisi awalnya begini. Kondisi awalnya 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Berarti yang on ini sensor 0, dan sensor 3 ya. Kalau posisi bilangan dalam bit kan ini 0. posisinya satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Sekarang yang diminta offkan, offkan, ini off nih ya. Offkan sensor 3. Gimana prosedurnya? Pertama, cari dulu ya. Bilangan on untuk sensor 3. Berarti kan 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Terus dinotekan. Dinotekan. Berarti 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Bahkan ini mask-nya, bit mask-nya ini. Menjadi bit mask. Nah, gitu. Setelah dapat mask, ini dimasking ya. Berarti 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Dimasking seperti gini. Nah, gitu. Lalu di-end kan. Nah, gitu. Maka ini akan mati nih. Sensor 3 mati. Sensor 1 hidup. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa manfaatkan operasi bit ini untuk menghemat memori. Seandainya kita jurusan elektronika diminta nyimpan data sensor. Sensornya hanya on dan off. Ya sudah, hemat memori nih. Apalagi kalau kerjanya pakai maka Arduino yang memori-nya sedikit kan. Jangan boros memori, nanti nggak cukup. Jadi pertimbangan hemat memori gitu. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Kalau ada pertanyaan, nggak apa-apa. Ini kita santai aja, nggak usah tegang. Kalau ada yang nanya, silakan. Baik ya. Kalau tadi saya demonstrasikan menggunakan operator bit, bitwise gitu, untuk meng-on-off-kan salah satu bit itu, menggunakan bit masking. Sekarang pertanyaan berikutnya nih. Misalnya ini, kasus berikutnya. Kalau tadi untuk mengatur, sekarang bagaimana untuk mengetahui? Misalnya ini sensor nomor 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lalu posisinya tadi begini. Sensornya yang hidup, nomor 3, dan nomor 0. Bagaimana cara menguji apakah sensor 0 on? Bagaimana cara mengetahuinya? Cara mengetahui apakah sensor 0 itu on? Apakah ada ide nih? Baik ya. Kita akan menggunakan bit masking juga, cuma dengan cara berbeda. Jadi, data on untuk sensor 0 itu, untuk sensor 0 adalah 0, 0, 0, 0. Kalau untuk meng-on-kannya kan begini kan. Satu gitu ya. Ya kan? Berarti kalau mengetahui apakah posisi ini on, cukup apa dikerjakannya nih? Ini 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Cukup di-end-kan aja ya. Hasilnya kan akan menjadi 0, 0, 0, 0, 0, 0. Jadi yang lain ini, posisi ini akan dipaksa 0. Dan pasti ini 1. Dan karena pertanyaannya apakah posisi 0 itu on atau off, berarti pertanyaan bulehan kan? Yang hanya menghendaki jawaban true atau false. Jadi, kalau ada salah satu bitnya bernilai 1 artinya true. Apakah sensor nomor 0 hidup? Jawabannya hanya ya atau tidak. Maka hasil operasi bit ini seandainya bukan 0, artinya true kan? Coba aja di uji. Misalnya kondisi sensornya begini. 1, 0, 0, 0, 0 ya. 0 terakhirnya nih. 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Semua jadi 0, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 0. Jadi sensor nomor 0 ini mati. Kemudian saya endkan dengan begini. Ini dimasking juga namanya. Dimasking. Jadi posisi yang lain, posisi selain 0 ini dipaksa 0. Dari sini ke sini dipaksa 0. Sehingga kita hanya menguji bit terakhir. Kalau ini nilainya 0 ya kalau di endkan. Ini berarti 0 semua ini false. Artinya sensor pada posisi 0 mati. Gimana? Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Jadi berbeda ya. Kalau yang tadi ini untuk meng-on-kan. Ini untuk meng-on-off-kan ya bitmasking-nya seperti ini. Meng-off-kan ini. Kalau untuk mengetahuinya seperti ini. Mengetahui posisi tertentu. Mengujinya menggunakan bitmasking juga. Coba saya ulang lagi. Sekarang saya summary. Misalnya 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1, 0. Posisi awal. Ini semua masih mati. Lalu saya diminta meng-on-kan sensor 2. Berarti saya harus operasinya tadi. Di-or apa? Di-or-kan. 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 Di-or-kan ya. Berarti 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 di-or-kan dulu. Di-or-kan. Ini dalam arti-or. Sehingga hasilnya seperti ini. Itu ya. Lalu on-kan. Sensor 6. Berarti sensor 6 itu ini. Ini juga di-or-kan. Menjadi 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Sekarang off-kan sensor 2. Pertama kali ini data sensor 2 dinot-kan dulu ya. Ini dinot-kan dulu. Menjadi 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, lalu di-end-kan. Nah. Sehingga hasilnya 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Kan sudah mati ya sensor 2-nya nih. Sudah mati. Tanpa menggaguh sensor 6. Sensor 6 tetap hidup. Terus bagaimana mengecek bahwa sensor 6 hidup. Apakah sensor 6 hidup? Sensor 6 on. Caranya ya data sensor 6 kan ini nih. Ini jangan dinot-kan. Pasang lagi. 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Lalu di-end-kan lagi. Maka hasilnya 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Berarti ini true ya. Karena ada angka 1 di dalamnya. Kalau 0 semua kan false. Berarti benar sensor 6 hidup. Nah. Pola-pola ini, ini bit masking. Ini masking. Bit masking. Ini juga bit masking. Kalau ini hanya 1 bit yang 0, yang lain 1. Kalau ini untuk menguji, berarti yang lain 0. Lalu kita tertarik bit nomor 6 misalnya. Jadi yang di-on-kan hanya 1. Kita tertarik dengan bit nomor 6. Lalu di-end-kan. Baiklah. Ada pertanyaan sampai di sini. Ini teknik ini banyak dijumpai dalam pemrograman. Teknik bit masking itu. Kalau dalam pemrograman grafis, misalnya kalau mau bikin gambar transparan menumpang di gambar yang lain. Itu selalu ada operasi bit masking. Nanti kalau ada belajar ini, grafis. Bikin aplikasi menggambar sesuatu di atas latar belakang. Tanpa menimpa latar belakang itu bit masking namanya. Ya sama persis seperti ini kerjanya. Manipulasi file descriptor juga apa? Caranya ini berarti kan Pak? File descriptor? Ya nanti ada saya tunjukkan setelah paham ini dulu. Nanti saya ingin menunjukkan memanipulasi buffer input menggunakan teknik bit masking. Jadi saya dialaskan dulu bit masking-nya. Ini ya. Ini ada pertanyaan enggak sebelum lanjut ke itu. Memanipulasi buffer di standar input. Tekniknya begini, bit masking. Nah baiklah sekarang saya masuk ke ini, ke latihan. Berarti coba dulu. Ini kecil sekali tulisannya. Edit preference. Ini kecilkan dulu semua. Nah gini. Coba saya besarkan dulu hurufnya, font-nya. Saya besarkan jadi ini 16. Nah gitu. Kok tetap kecil ya? Terminal edit preferences. Lagi kalau ini 20. Nah ini kecil. Nah ini 20 nih font-nya. Nah baiklah ya. Saya pindah ke latihan. Terakhir latihan 13. Saya buat latihan 14. Ini saya pindah ke direktori latihan 14. Sehingga kalau PWD lokasinya di sini. Sekarang saya buat dulu seperti ini. Lalu include std.io.h Lalu return all. Saya akan menerima input ya dari std.in. Jadi saya akan gunakan perintah apa ya. Sudahlah minggu yang lalu kita pakai gate line kan. Gate line. Gate line itu perintahnya seperti ini. Kemudian kalau kita lihat the buffer is null terminated. Kemudian untuk end. Mana dia? End boleh nul nggak ya? End. Oh kita buat lengkap saja lah perintahnya. Ini saya salin saja. Lalu saya persiapkan pointernya P gitu. Lalu saya siapkan end. Dan ini untuk argumen pertama alamat pointer. Lalu argumen kedua alamat dari end. Argumen ketiga adalah stream. Streamnya saya ambil dari std.in. Lalu setelah selesai saya print F hasilnya. Persen S. Lalu supaya tidak di buffer outputnya saya buat new line. Saya segera melihat. Kemudian P. Kemudian di sini saya berikan perintah print F. ketik sembarang text. Dan ini saya pasang new line ya. Supaya jangan di buffer. Karena kalau tanpa new line begini. Ini perintah ketik sembarang text tidak muncul di layar. Karena di buffer. Std out itu di buffer. Jadi supaya tidak di buffer. saya buat new line. Nah gitu. Nah gitu ya. Ini sudah selesai. Jangan lupa di free ya. Free P. Karena ini pointer P ini akan diisi oleh gate line. Di gate line ini pointer P akan diisi alokasi memori di help. yang cukup besar untuk menampung text. Jadi kalau sudah selesai saya free. Nah seperti ini. Sudah selesai programnya pendek saja dulu. Seperti ini. Nah kemudian. Pian 14 tadi ya. Saya buat make filenya. Kemudian target pertama adalah executable. latihan 14 main O. Lalu. Untuk main O-nya sendiri seperti ini. Sudah selesai ya. Make file sudah selesai. Tinggal lagi saya make. CD latihan 14 main O. Apa ini? Free. Free itu membutuhkan STD Lib. Saya harus include STD Lib. Ah itu ya. Apalagi ini komplainnya STD Lib saja. Apalagi. No, she cannot find. Oh ada yang salah ya. Coba dulu make file-nya salah. Mana tadi? Make file-nya ada yang salah. Main O sudah benar. GCC min O main C sudah benar. Apa yang salah nih? latihan 14. GCC min O make. No such file. Apa yang salah dari sini? Lat 14. Butuhnya ini main O. Main O sendiri dari main C. Coba. Yang main O itu GCC min C tidak ada, Pak? Oh iya. Salah. Benar ini belum nih. Iya benar. Rais itu. Terima kasih Rais. Iya saya salah. Iya. Iya. Nah benar kata Rais itu. Saya belum kata Romin C. Iya. Terima kasih Rais ya. Nah ini. Tuh. Ketik sebarang teks. Di sini kalau saya ketik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini di buffer nih. Di buffer di area kernel ya. Bukan di area user. Di buffer oleh stdin. Menanti kita ngetik enter. Baru datanya dimasukkan ke dalam P ini. Gitu. Lalu apa manfaatnya di buffer kalau sekarang ini nih? Kenapa tidak langsung aja diisikan ke dalam pointer P itu. Karena kalau kita ngetik kan namanya human error kan. Kita masih sempat memperbaiki. Oh salah. Harusnya gini gitu kan. ABCD. Oh salah lagi. Diperbaiki dulu gitu kan. Sampai sudah yakin baru enter. Barulah buffernya di flash. Ditaruh di data yang kita persiapkan. Ini nya lokasi memorinya. Kira-kira itu ya. Jadi untuk stdin kenapa di buffer? Ya karena kita mengetik itu masih harus yakin sudah benar. Baru tekan enter. Itu kan perilaku manusia ya. Kalau masih keliru dia sempat koreksi dulu. Jadi si programmer juga. Si pembuat kernel mempertimbangkan perilaku itu. Umumnya. Dan ini namanya disebut canonical. Kalau ini canonical tulisannya. Canonical. Canonical itu ya setelah saya enter baru dari buffer stdin di flash dimasukkan ke dalam alokasi memory di user area. User area jadi ada kernel ada user tuh di sini. Di sini coba. Ini jadi ini ada kernel. Ini stdin. Ini buffer di sini. Ini area kernel. Ini area user. Ini ada alokasi di help ya. Kalau menggunakan gate line itu. Gate line. Berarti alokasinya di help. Lalu ketika enter. Ketika enter. Atau karakternya seperti ini. Maka ini dikirim ke sini. Di flash gitu. Ketika kita sudah yakin datanya di enter gitu. Nah seperti ini caranya. Nah ini namanya canonical. Sedangkan setiap karakter yang saya ketik. Setiap karakter yang saya ketik akan muncul di layar. Nah misalnya saya ketik 1, 2, 3 gitu ya. Itu akan muncul di layar tuh. Ini namanya echo. E-C-H-O di echo. Efek echo. Setiap karakter yang saya ketik di stdin akan muncul di layar. Itu echo namanya. Tapi datanya sendiri belum di flash ke dalam alokasi memory user sebenarnya. Sekedar tampil saja untuk dapat feedback. Kalau kita tidak ada feedback apa yang diketikkan sulit ya. Mengetahui benar salahnya ketikan itu. Jadi ini namanya echo. Nah gitu ya. Nah seperti itu. Nah perilaku ini bisa gak diganti? Bisa. Misalnya kita mau. Seketika saya tulis. Seketika itu pula muncul di layar ya. Maksud di layar itu. Maka saya gunakan ini nih. Bagaimana untuk menghindari buffering. Atau memanipulasi supaya tidak berlakukan. Kalau canonical kan menunggu enter ya. Baru disalin. Nah kalau kita ingin entah alasan apa ya. Kita tidak menghendaki ada canonical. Itu bisa jawabannya. Nah yang perlu kita lihat pertama kali ini adalah perintah namanya. ini nih. Ini untuk mengetahui apakah standar input kita, STD in kita itu modenya canonical. Seperti tadi ya. Kita operasi bit itu. Jadi disimpannya berupa deretan bit mode-mode dalam STD input itu. Dan kita tinggal menguji bit keberapa dia. Tempat berisi identitas atau status dari canonicalnya. Kita gunakan ini, perintah ini. Dan saya salin dulu nih. Dua byte input ini. Copy. Kemudian. Saya ingin tahu apakah sekarang STD input saya ini canonical. Nah gitu. Dibuat gini. Ini coba apa lagi yang dibutuhkan dong. Nah perintahnya sendiri ini ya. Nah ini. Copy. Jadi. Saya buat dulu di atas sini. Nah gini. TC.get.attr yang dibutuhkan adalah file descriptor. Jadi untuk file descriptor, saya persiapkan dulu file descriptor itu menggunakan perintah file no STD in gitu ya. Maka saya dapat file descriptor. Dan ini tujuannya untuk memperoleh status dari STD in. Maka argumen kedua ini, ini ada tanda bintang nih. Ini adalah argumen output ya. Jadi dengan memberikan input nomor descriptor dari STD in, outputnya kita memperoleh ini. Status dari terminal atau status dari STD in. Disimpan dalam tipe data struktur. Jadi saya persiapkan dulu lah ya. Struktur term IOS. Itu nama strukturnya. Lalu saya sebut saja misalnya atribut, ATTR, atribut. Dan karena ini diminta alamat, berarti copy address ya, bukan copy value. Seperti dijelaskan di masalah pelajaran tentang memori. Maka ini saya isi dengan alamat ATTR. Nah gitu, ini saya disable dulu baris ini. Baris ini saya disable dulu sementara ya, supaya fokus kita ke atribut ini. Jadi kalau ingin mengetahui apakah STD in canonical, itu bagaimana caranya ya. Kita memeriksa atribut ini. Dan posisinya adalah, kalau kita lihat di sini, ada di sini nih, di baris ini. Local modus. Ini ada di L flag namanya. Nama struktur itu term IOS ini. Struktur term IOS ini. Isinya adalah, member-membernya ini adalah flag. Flag, 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 flag. Kita jangan terintimidasi dengan simbol ini ya. Simbol ini sebenarnya alias untuk bilangan bulat tak bertanda. Kan kita pernah belajar INT ya, integer. Mulai dari bilangan negatif sampai seterusnya gitu. Sampai positif melewati angka 0. Nah, TC flag itu kalau ditelusuri dari header di Linux, ternyata sebenarnya alias dari bilangan bulat tak bertanda. Mulai dari 0 sampai selanjutnya itu. Jadi ini sebenarnya bilangan bulat ini. Bilangan bulat, bilangan bulat. Dia pakai alias. Jadi kita tertarik hanya di CL flag ini. CL flag ini bilangan bulat integer berarti 4 byte ya. yang berisi susunan bit. Di dalamnya terdapat susunan bit yang kita tinggal melakukan bit masking untuk mengetahui apakah canonical atau tidak. Nah, berarti ini CL flag. CL flag, saya salin aja nih. Edit, copy, CL flag. Eh, mana sih? Nah, ini. Jadi, ATTR. Nah, gitu. Lalu seperti halnya pelajaran masking tadi, kita N-kan ya. N-kan dengan, ini operasi bit nih. Untuk mengetahui apakah bit tertentu itu on atau off. Nah, sekarang canonical mode itu adanya di mana? Saya cari di petunjuknya nih. L flag itu isinya apa? Nah, ini nih, 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 nih. IC, eh, L flag, satu lagi. L flag, ah, ini dia. Ini Constanta CL flag. Ini ada I-canon nih. Nah, I-canon itu canonical mode. I-canon. I-canon itu kalau dalam bit, kalau ditelusuri di source code, I-canon itu bilangannya adalah 2. Bilangan 2 berarti bitnya berapa tuh? I-canon itu. 0, 0, 0, 0. Lalu 0, 0. 1, 0. I-canon itu. Berarti tinggal saya N-kan saja. Ini berarti adalah bilangan, karena L flag ini adalah bilangan bulat, berarti tetap saya buat saja di sini, saya tetapkan saja sama tipenya. Tipenya saya samakan saja. Tipenya, mana dia? Tipenya, ah, ini. Strukturnya ini, ah, ini. Tipenya ini. Saya copy saja ini. Copy. Saya ikuti saja. Nah, gitu. Berarti ini flag-nya. Kita periksa status ya. Atau flag boleh. Nah, seperti itu. Dan ini flag ini bernilai bilangan ya. Hasil N. Jadi, karena ini melakukan bis masking, jadi hanya satu bit yang hidup. Bit mana, terserah. Kita bisa artikan ini dalam. Jika flag, maka saya print F kan. STD in bermode kanonikal. Itu ya. Kalau else, kalau tidak. Tidak bermode kanonikal. Nah, itu. Itu ya. Coba aja kita. Make. Mana make-nya? Make, 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 make. Ah, ini make. Make. Nah, lalu saya jalankan lat 14. Nah, keterangannya di sini. Jadi, STD in bermode kanonikal. Itu ya. Jadi, itulah sebabnya dia ketika di-enter baru muncul. Lalu, seperti saya sebut tadi, selain kanonikal, dia juga eho. Karena kalau saya ketik bilangan satu, segera muncul tulisan satu di layar. Itu namanya eho. Bergemal. Jadi, semua yang ketik, digemakan, tampil di layar. Apakah eho mode aktif? Ya, sama. Saya juga buat begini. Apakah eho mode aktif? Oke. Nah, pertama, saya harus cari dulu. Konstanta eho. Eho itu bilangan berapa sih? Kita tidak perlu mencari bilangannya berapa, pola bit-nya berapa. Kita sudah dimudahkan oleh library. Kita cukup baca dokumentasi. Eho mode itu berapa? Nah, ini dokumentasinya cukup baik ya. Eho mode itu ini, eho ternyata. Eho saja tulisan eho ini. Eho. Berarti saya bisa, ini, 1, 2, 3, 4, 5, 5 baris. 5. Oke, disalin. Ini eho. Nah, seperti ini. Sekarang, kalau saya make. Lalu, lat 14. STD in, berbode kanonikal, selanjutnya eho. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan dicoba dulu lah sebelum terlanjur banyak programnya. Silakan dicoba. Saya kecilkan dulu font-nya biar muncul di layar. Dulu latihan bagaimana memeriksa itu. Memeriksa mode dari STD in. Nah, ini programnya. Jadi yang di-include ada berapa? Masih terlalu besar ya. Coba dulu preferensinya. Kecilkan lagi menjadi 16. Nah, itu. Nanti diakhiri dengan return 0 di sini ya. Terakhirnya return 0. Nah, itu. Silakanlah diketik dulu ya. Sebelum saya lanjutkan, kalau ada pertanyaan, ini silakan dulu. Ini teknik bitmasking. Nah, itu. Saya berdua keterangan di sini. TCL flag. TCL flag T adalah alias untuk unsigned integer. Saya pastikan ya, di sini saya cari ke USR include, find, cari file dengan ekstensi H header yang berisi tulisan yang berisi tulisan TC flag T. Nah, gitu. Wih, banyak. Wih, mana dia. Banyak TC flag itu. Nah, ini nih. Di mana dia. Nah, ini dia. Saya dapatkan nih. Di baris ini. Terlihat kan? Tuh. Type def, unsigned integer, lalu TC flag T. Jadi, TC flag T ini sebenarnya adalah unsigned integer. Bilangan bulat 4 byte. 4 byte itu artinya 32 bit. Tak bertanda. Jadi, startnya dari bukan bilangan negatif. Bilangan terkecilnya 0. Mulai dari 0. Karena dia unsigned integer. Jadi, tidak perlu terintimidasi apa ini TC flag T ini. Dia sebenarnya sekedar unsigned integer. Lalu, mengapa harus di... Harus di... Kenapa tidak unsigned integer saja? Nah, jadi ceritanya gini. Library itu kan harus... Ini bersifat apa ya? Agnostik ya. Nah, kompatibel dengan semua arsitektur prosesor gitu. Kebetulan untuk komputer saya yang 64 bit ini, TC flag T yang cocok unsigned integer gitu. Kalau di komputer lain, belum tentu unsigned integer. Sistem operasi lain. Bayangkan kalau saya pakai unsigned integer, maka kalau program saya diimplement di komputer yang beda arsitekturnya akan error ya. Source code-nya ketika di-compile, source code-nya saya tulis unsigned integer. Lalu di-compile di komputer yang arsitekturnya berbeda, itu bisa jadi keliru. Jadi, cukup dengan TC flag T, nanti di komputer dengan arsitektur berbeda, mungkin dalam arti aliasnya bisa jadi berbeda, bukan unsigned integer. Ini artinya agar kita kompatibel dengan keragaman arsitektur prosesor. Makanya dialiaskan gitu. Apa namanya ya, kalau dalam bahasa teknikalnya itu di-abstrakkan. Secara abstrak bernama TC flag T gitu. Sedangkan konkretnya tergantung arsitektur prosesor. Untuk komputer saya yang 64 bit, TC flag T yang abstrak itu di-konkretkan berupa ini. Itu ya. Dan saya coding tidak perlu tahu yang konkretnya, cukup gunakan yang abstraknya saja. Nah, gitu lah. Sedangkan ikanon, ini pertanyaan ikanon dari mana tahunya? Kok saya bisa tahu di sini nilainya 2 tadi. Ya, sama memeriksa library juga. Cari hidernya, kemudian ikanon. Ah, ini ikanon itu nilainya ini. Ini kalau di programan bahasa siap apabila di depannya 0 begini, deret 0 ini, ini artinya bilangan oktal. Oktal itu basisnya 8. Terus kanon ini angka 2. 2 di posisi terendah, artinya ya 2 desimal. Karena kalau 8 untuk bilangan oktal, tulisannya simbolnya adalah 1, 0. Karena basis 8. Kalau eho, ini untuk hexa. Kalau hexa desimalnya kelihatan. Kalau hexanya begini representasinya. Sama nilainya 2. Jadi 2 desimal. Kanonikal itu. Atau 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Kalau eho. Eho ini, tulisan eho ini ya. Ini berapa nilainya? Nah, banyak. Eho. Eho ya. Nah, ini eho. Nah, eho ini kalau hexanya 8. Angka 8 hexa. 8 hexa berarti 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Dia pola bit kan. Jadi untuk menghemat memori, flag-nya itu disimpan berupa susunan bit. Nah, gitu. Nah, itu aja penjelasannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Que ingin Paul ingin isel hai Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Berarti Pak, kalau tidak dalam mode canonical, data yang tersimpan di pariabat itu enggak bisa di-edit berarti Pak? Oh iya. Saya salah inputkan. Iya. Nggak bisa kita ulang, kita hapus atau kita masukkan lagi enggak bisa berarti ya Pak? Nah tergantung ininya nanti. Kalau kita matikan canonical, ada syarat berikutnya yang harus kita setting. Kapan buffer di-flash? Itu kita tentukan. Yang pertama berdasarkan jumlah karakter. Misalnya kita setting ya, apabila karakter sudah mencapai 5 karakter baru di-flash. Artinya kalau belum mencapai 5 kita backspace harusnya masih bisa di-edit. Karena belum mencapai banyaknya karakter yang di-flash. Jadi kalau misalnya kita setting 5 karakter, artinya kalau saya isi 1, 2, 3, 4, 5 itu langsung di-flash. Kita backspace sudah terlambat kan? Satu berdasarkan jumlah karakter, kedua berdasarkan time out. Misalnya saya setting kalau sudah 5 karakter, apa yang ada di-buffer di-flash ke dalam memori. Nah bagaimana kalau saya ngetik angka 1 terus saya diamkan lama? Kan pasti time out kan? Kalau time out terjadi, berapapun karakter yang saya ketik itu akan di-flash. Jadi ada 2 nanti, constraint atau batasan yang harus kita isi. Kapan buffer di-turnel STD-in di-flash ke area memori user 1, banyaknya karakter, kedua time out. Itu nantilah saya tunjukkan tuh efek dari dimatikannya kan. Silahkan yang ini ya, kalau diketik atau kalau sudah selesai saya bisa lanjutkan. Oke, sudah Pak. Sudah ya. Nah, sekarang yang akan saya matikan ini dulu nih efek EHO yang paling simple ya. Bagaimana kalau EHO mati? Artinya kalau saya ketik angka 1 tidak tampil di layar kita. EHO dimatikan. Cuma sebelum saya ubah, jangan lupa ya untuk merestore nilai awal sebelum exit. Misalnya saya ubah tidak EHO, lalu saya tidak restorkan itu, nggak boleh kan. Jadi saya harus backup dulu. Saya buat 2 buah nih. Nah, ini. Ini backup. Nah, segitu ya. 9-9. 9-9. Nah, ini backup. Jangan lupa nanti backup-nya di-setting sebelum programnya exit. Nah, sekarang mari kita mematikan EHO ya. Nah, ini caranya gimana nih? Berarti saya harus N-kan, lalu EHO-nya di-notkan dulu kan. Seperti saya tunjukkan di contoh sebelumnya. Untuk meng-off-kan salah satu bid tanpa mengganggu bid lainnya. EHO itu di-notkan dulu. Baru saya terapkan. Berarti untuk menerapkannya. Nah, ini nih. Wah, ini dia. Masih ada yang bicara siapa dulu. Nah, ini nih. Berarti untuk menerapkan perubahan ini, kalau kita mau matikan EHO, kita harus panggil namanya ini nih, set attribute. Kalau get untuk memeriksa, untuk mengatur, men-setting, menggunakan set ya, kebalikannya. Saya salin ini. Nah, seperti ini. FD-nya ya, nomor file deskriptor dari input. Action-nya adalah, action ini kapan diterapkannya? Saat ini? Atau, kalau untuk input sih, sebaiknya action itu optional action. Coba nilainya berapa nih? Nah, ini nih. Kalau saya pasang now, berarti immediately saat ini juga. Saya pasang TCSA drain, ini hanya untuk efek output, untuk output ya. Terminal output berarti untuk STD out dan STD RR. Berarti saya tidak pakai ini, karena saya pakai STD ini. Kemungkinan saya pakai ini, TCSA flash. The change occurs, perubahan terjadi setelah semua output ditransmitkan. Jadi setelah output semua beres, baru berlaku. Saya pilih yang ini. Jadi perubahannya hanya berlaku kalau buffernya sudah kosong kan. Kalau masih ada buffer, silakan ditransmit dulu, diselesaikan, baru ini berlaku. Ini yang paling cocok nih. And all input that has been received but not read will be discarded before the change is made. Semua input yang sudah diterima oleh term STD in, tapi belum dibaca, akan dihilangkan. Sudah lah, ini aja. TCSA flash. TCSA flash. Tulisannya apa tadi? Copy aja lah ya. TCSA flash. Nah, ini. Lalu yang terakhir adalah struktur termios. Berarti ini ATTR. gitu ya. Nah, ini sudah selesai. Lalu saya hidupkan lagi. Ini saya hidupkan lagi. dan sebelum exit, saya restore dulu. FD, TCSA now. Karena sebelum exit, harus sesegera mungkin, harus sesegera mungkin saya restore dari backup. Ini merestore, merestore mode STD in. seperti semula ya, merestore itu. Jadi, saya kan membaca dua buah ya. Satu, dibaca untuk ATTR, untuk saya ubah-ubah, yang backup, saya baca dan tidak disentuh. Backup ini gunanya untuk merestore mode STD in sebelum exit. Nah, seperti itu. Kalau saya write, coba kita lihat. Nah, gitu. Lalu 14. Tidak muncul ya. Saya ketik 1, 2, 3, 4. Saya ketik lah ini. 6, 7, 8 tidak muncul. Kalau saya enter, segmentation fault tidak muncul ya. Core dump. Eho tidak muncul. dan ini free-nya ketik sembarang text. Tidak terbaca. Malah tidak terbaca. Coba kalau saya read di sini. Read. Saya ganti dengan read. Saya ganti perintahnya dengan read. Main, min S2, read. Ah, Read FD. Berarti read dari, jangan pakai guideline. Main, saya read dari FD. FD, sebanyak, saya ganti ini dengan, buffer-nya saya buat 100. Lalu T dan 100. nah ini, coba kalau saya gini kan ada error. Nah, termuncul ya. Jadi kalau Eho mode dimatikan, tidak pakai guideline lagi. Tidak bisa pakai guideline. tapi pakai read. Nah, Satu, tidak muncul. Dua, tiga, empat, lima, enam. Tidak muncul di layar. Kalau saya klik enter, nah baru ditampilkan di layar. Jadi ini mode Eho-nya mati. Dan saya gunakan perintah generic read. Jadi kan ada open untuk berhubungan dengan perangkat input-output, open, read, write, dan close. Sedangkan untuk STD in, STD out, STD ERR, kita tidak perlu secara manual meng-open. Begitu proses launching, kita sudah secara gratis dapat tiga. Tiga yang ter-open, tiga saluran STD in, STD out, dan STD ERR. Jadi inilah contoh kalau saya mematikan Eho. Apa yang saya ketik tidak muncul di layar. Tekan enter, baru buffernya di-flash. Karena canonical. Canonical berarti masih hidup canonical-nya. Jadi kalau saya enter, baru pindah. Ini tanda canonical-nya masih hidup. Nah, seperti ini. Nah, ini canonical-nya masih hidup, Eho-nya mati. Jadi kalau saya ketik A, B, STD, ini Eho-nya mati, tapi canonical masih berlaku. Nah, gitu. Kita tekan enter, baru di-flash. Jadi tambahannya ini, setelah Eho-nya di-flash. Setelah mengetahui status kanon dan Eho, tambahan kodenya ini yang saya highlight, saya sorot ini. Ini untuk meng-off-kan Eho, lalu di-setting ke dalam STD in, kemudian ketik sembarang teks, dan saya read, dibaca dari file deskriptor STD in, dan Eho-nya mati. Terima kasih. 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 Ini kalau yang sudah ngerti banget, ngetiknya bisa dipendekin, kayak seperti ini. L-flag gitu ya. Ini sama seperti ini. Kalau dipulis secara singkat. Yang sudah terima kasih. Kita ngetik bahasa, ngetik bahasa, ngetiknya begini, ngetiknya begini, ngetiknya sama dengan diatas. Terima kasih. Nah, seperti saya sebutkan, ngetikah, ngetikah, ngetikah. Ini adanya, ngetikah, 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 ngetikah. Tadi berupa array, ini berupa array ini, array dengan banyaknya elemen NCCS ini saya tidak perlu periksa, jadi ini array dengan tipe data sisi garis bawah T dan banyaknya array ini kita tidak perlu tahu, nanti kalau sempat diperiksa ini saya cari dulu apa di sini. Nah pertama adalah Vmin, Maximum Number of Character for Non-Canonical Read. Saya umpamakan sekarang untuk simulasi satu karakter saja diketik itu harus sudah dikirim ke buffer kan gitu ya, satu karakter saja harus sudah. Berarti saya buat di sini kodenya ATTR, apa tadi, CCC gitu ya. Lalu indeksnya berapa? Vmin. Vmin adalah satu. Jadi satu karakter saja harus sudah dikirim ke memory. Memory, proses. Lalu berikutnya time, waktu. Time out-nya saya matikan nih. Saya matikan. Jadi selagi saya tidak ketik apa-apa, diem saja, itu tidak ada data yang dikirim. Kalau time out hidup, itu data akan dikirim gitu kalau saya tidak ketik apa-apa. Satu karakter. Satu karakter dan menanti ketikan dan saya matikan time out-nya. Berarti Vtime ya. Kalau Vtime berarti gini dong, ATTR, CCC, Vtime saya matikan. Ini minimum karakter satu, kemudian timer dimatikan, di offkan. Baru disetting, sudah selesai. Nah, karena saya akan menerima satu karakter saja, saya ganti lagi ini menjadi satu karakter gitu ya. Lalu ini P, saya baca satu karakter gitu. Oke, saya matikan gini. Terus, kapan berhentinya? Kalau saya misalnya ngetik enter, berarti saya buat di sini while. While, coba terintah looping ya. Read, read. Read itu, size to read, attempt to read up. Ya, ya. Berarti ini selagi read-nya sukses, selagi read-nya sukses, gitu ya. Nah, gitu. Selagi read-nya sukses, tidak ada error, maka looping terus while itu looping terus menerus. Apabila P, P-nya karakter ya, sama dengan new line, ini, gitu. Maka keluar dari looping. Ini artinya exit dari while kalau ditekan enter. Kalau tidak, tampilkan di layar. Untuk menampilkan satu karakter saja, bukan string, pucar. Nah, gitu. Ini matikan, 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 matikan. Seperti itu. Namun kita harus waspada, pucar ini menulis karakter ke STD out, yang STD out-nya di buffer. Kita tidak akan melihat efek live ya. Kalau menulis seperti ini, maka saya matikan dulu buffering di STD out. Menggunakan perintah set vbuf, matikan buffer di layar, supaya apa yang saya ketik segera, karena pucar kalau tidak dimatikan ini, tidak akan tampil nih. Tampil programnya exit. Berarti perintahnya set vbuf berapa? Man set vbuf. Nah, ini dia. Stream, stream-nya berarti STD out. Kemudian ini buffer, saya sudah baca dokumentasinya. Saya boleh kirim null di sini. Artinya buffer-nya tetap menggunakan buffer punya si STD out. Saya tidak mengalihkan buffer. Saya hanya akan mematikan buffer-nya saja. Berarti di sini null. Lalu modenya, modenya unbuffer. Saya matikan buffer-nya, berarti ini modenya. Saya copy. Dan terakhir adalah ukuran buffer. Saya sudah baca dokumentasinya adalah buff-sez. Ini adalah define yang simbol yang didefinisikan di header. Ini cukup menetik buffer size saja. Artinya buffer size-nya si STD out, saya tidak ubah. Sudah selesai. Coba kalau saya make ya. Coba dulu di make. P might be used un-initialized. Ya sudah, berarti ini alamat P. Maaf, ini alamat ya. Karena ini kalau begini, array. Kalau array begini cukup P. Karena array adalah pointer. Sedangkan kalau data tunggal begini, ini artinya bilangan tunggal dan saya harus berikan alamat di sini. Karena bukan lagi pointer, tapi bilangan tunggal. Dan coba saya make. Lalu lat 14. Satu, tampil ya. Karena pucar ini, ini efek pucar nih. Tampil segera. Dan kenapa segera tampil? Karena buffer STD out saya matikan. Kalau ini dimatikan, tidak dilakukan, ini tidak akan tampil di layar. Dua, itu. Ya kan? Tiga, empat, lima. Kalau saya enter, selesai. Karena ini sudah ditulis di sini, pucar ini. Kalau saya matikan eho-nya gimana? Kalau saya eho-nya tetap aktif, kira-kira apa yang terjadi? Ini baris mematikan eho-nya saya matikan. Hanya canonical yang dimatikan. Ini coba. Saya ketik satu, yang muncul dua. Yang satunya apa tuh? Saya ketik angka satu, yang muncul 11. Kalau saya ketik dua, yang muncul dua-dua. Saya ketik tiga, yang muncul tiga-tiga. Ya kan? Yang satu adalah pucar ini. Yang satunya lagi, ini adalah eho. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Kalau eho-nya tidak saya matikan, setiap angka yang saya ketik tampil dua kali. Satu pucar, satu karena eho. Nah, seperti itu. Berarti kalau saya aktifkan lagi, ini eho-nya saya matikan, kemudian saya make. Nah, ini pucar nih. Eho-nya mati. Dua, tiga, ABCD. Ya, selesai. Sudah, itu saja yang saya jelaskan ini. Sampai jam 21.56 itu dulu. Jadi malam ini kita bermain-main memanipulasi buffer pada STD-in. Kalau minggu yang lalu STD-out dan STD-RRR, sekarang kita memeriksa, mengeksplorasi STD-in. Baiklah, ada pertanyaan? Nanti minggu depan, hari Rabu, kita akan memadukan keduanya. Kita mengetik sesuatu, lalu disimpan ke dalam file. Jadi kita sudah berkenalan dengan file. Jadi setelah STD-in, out, ERR, minggu depan kita baru file. Bagaimana kalau kita buat file text, apa yang kita ketik disimpan ke dalam file text. selamat menikmati. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Jadi pesan yang mau disampaikan dari latihan malam ini, apa tadi ya, kita bisa memanipulasi mode canonical, apakah input di flashing dari buffer di kernel ke user area ketika enter di tekan, atau kita mau pindahkan ke area memori sesegera mungkin, tidak menunggu enter. Nah itulah efek canonical. Sedangkan echo adalah apakah setiap karakter yang kita ketik akan dimunculkan di layar sebagai feedback. Itulah echo, kita bisa hidup matikan itu. Paling tidak minimum itulah. Kalau yang mau dieksplore berikutnya bagaimana kalau minimum karakternya dua atau minimum karakternya lima, itu yang belum digali ya. Tapi itu tentulah diserahkan untuk eksplorasi lagi lah. Untuk digali masing-masing kalau mau mencoba itu gimana kalau minimum karakternya lebih dari satu. Atau bagaimana kalau efek timernya dihidupkan. Timer ini kalau 0 artinya dia ada 0,1 detik kalau nggak salah artinya, itu granularity-nya. Jadi satuannya adalah kalau 0 dimatikan, kalau 1 adalah 0,1, kalau 2 berarti kalikan 2, 0,2, dan seterusnya. Nanti bisa dibaca di dokumentasi. Jadi itu berupa kesatuan. Satuan dari besaran berapa, 0,1 atau berapa ya. P-time. Nah ini. P-time. Ada sih di dokumentasinya ya. P-time. Sudah ya? Nah ini time out in decisecond. Decisecond itu berarti 1 per 10 detik kan? Tuh. Jadi feed time itu decisecond, 1 per 10 detik. 0,1 detik. Jadi kalau saya buat 0 artinya tidak ada time out. Kalau saya buat 1, kalau saya tidak ketik selama 0,1 detik, maka akan di-flash. Jadi kalau mau dibuat 1 detik, saya pasang 10. Angka 10, 1 detik, saya tidak mengetik apa-apa, akan muncul ke layar. Baiklah, ada pertanyaan sebelum berkenalan dengan Pak Pepi Hermanto. Nah ini. Diserahkan ke admin kembali. Sudah jam 10 lewat. Baik, Pak. Jadi kita... Baik. Selamat datang, Pak Pepi. Mana Pak Pepi-nya nih. Selamat datang. Terima kasih, Kang Yadi. Bersama... Siapa ini adminnya dari Muhammad Hafiz ya? Siapa ini? Iya, iya, iya. Ini kalau Muhammad Hafiz bersama dengan nama anak saya yang pertama ini. Muhammad Hafiz juga. Iya. Oh, itu ada Ocean Ring. Iya, Pak Pepi ini penjaga Ocean Ring. Kalau tidak ada Pak Pepi. Tokoh di Ocean Ring. Iya, itu ada Pak Sri Lebur. Ada Pak Sri Lebur juga. Iya, Pak Pepi. Silakan berkenalan. Pak Pepi ini alumni yang sudah senior di Batam. Sudah lama menetap di Batam. Dan pengalamannya cukup banyak di bidang sensor dan robotik. Atau ada juga yang lain ya. Seperti ROV gitu. Banyak sekali pengalamannya yang sangat relevan dengan jurusan elektronika. Silakan ini pakarnya yang bicara selanjutnya nih. Terima kasih, Pak Yadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga ada senior saya ini, Pak Sri Lebur. Selamat malam juga. Selamat malam semua pada adik-adik mahasiswa. Selamat malam, Pak Pepi. Ya. Ya, mungkin sudah terlalu lelah ya. Betul-betul diajarin sama orang yang profesional. Pak Yadi, saya apresiasi sekali. Sama beliau memang luar biasa. Pak Yadi, dalam program dan keilmuannya. Dan semangatnya apalagi. Ya, mungkinlah baiklah saya perkenalkan diri dulu. Ya, saya Pepi Hermanto. Saya alumni dari Elektro BP91. Ya, Alhamdulillah. Dan sekarang sudah di Batam. Ya, sudah lebih dari separuh umur lah. Rangkat 97. Sekarang sudah 2022, sekitar 25 tahun. Ya, inilah mungkin seperti apa yang disampaikan Pak Yadi tadi. Saya di Elektro. Dan saat ini, sekarang bekerja di PT Oceanering. Ya, mungkin kalau adik-adik mau melihat apa itu Oceanering, banyak sih yang dienikan bisa di website-nya. Mulai dari laut, dasar laut, sampai ke luar angkasa. From sea to space. Ya, itulah yang dienikannya. Dan kebetulan saya sekarang ini di bidang inspeksi. Kalau bahasa ininya non-destructive testing. NDT. Ya, tapi kalau di Oceanering itu sendiri, itu banyak cakupan, banyak yang diolah. Nah, pertama NDT-nya. Kemudian ada DPC ROV, Robot Operated Vehicle. Ya, mungkin kalau adik-adik sempat menonton pilar Titanic, itu di awal program, di awal film itu, itu betul-betul Titanic yang aslinya, yang ditemukan itu melalui robot yang masuk ke dalam bawah laut sampai 1.500 meter ke dalamannya. Dan itu video dari ROV-nya Oceanering sendiri. Dan ROV itu selalu dipakai dalam proses oil and gas atau pemasangan pipeline di offshore. Di semua sebutra rata-rata. Kemudian ada DPC Space, Astronot. Salah satunya mungkin stiker yang menempel di satelit NASA penyanyi Amerika, itu adalah stiker Oceanering. Ya, itulah mungkin Oceanering itu banyak. Jadi, sampai saat ini, ya memang mereka itu promisi to space. Jadi, kalau astronot mau berangkat ke luar angkasa, itu di-training di Oceanering sendiri. Ya, inilah mungkin sebagai gambaran Oceanering. Dan pusatnya itu di Houston, Amerika. Mungkin kami di Batam. Saya di Batam, di Oceanering Batam. itu untuk Oceanering Asia. Dalam proses Oceanering Asia, yang mungkin kami di, saya di DPC NDT, Non-Destructive Testing. Di sini juga kami memakai, boleh dikatakan robotik. Jadi, pipeline, pipa yang dipasang di anjungan minyak lepas pantai itu, namanya pipeline, itu diinspek dulu. Nah, itu kebetulan kita menggunakan namanya crawler. Crawler itu adalah alat yang membawa tabung sinar ek atau nantik gamma. Nah, kemudian baru dilakukan radiasi dan ditangkap oleh film di luar. Itulah secara prinsip. Dan kebetulan, crawler itu awalnya datang dari Oceanering di UK, Inggris, di Aberdeen. 2005 saya ke sana, dan akhirnya semua crawler itu kita bawa ke Batam, ke Asia, sebagai pusat sentral excellence dari Oceanering untuk seluruh dunia. Jadi, semua crawler, semua ini nantik yang dari Amerika juga kita kirim dari Oceanering. Pak Yadi dulu sudah pernah sempat juga ke Oceanering. Kita juga mengembangkan beberapa program di crawler, tapi kita cenderung pada implementasinya. Beliau kami tantang juga dulu, sehingga kita mau mencoba merubah program dari yang ada itu dari menggunakan kontrol dengan radioisotope, kita ubah menjadi magnetik. Itu targetnya dulu. Memang untuk target itu, saya bersama, saya hire dulu ada Politeknik dari Batam. Akhirnya, bekerjasama dengan kita, dan kita hire, dan kita kembangkan magnetic crawler. Dan hal itu memang sudah sampai ke akhir. Di tahun 2015, kita kembangkan, tapi sudah sempat mau dipatentkan di Amerika. Cuma waktu itu di klasurnya sudah kita sampaikan, dari tiga orang kami patenkan, saya sendiri. Ada Nigel William dari UK. Kemudian ada teknisi saya dari Politeknik, itu Bikner namanya. Dan waktu itu beberapa negara bagian di US itu masih belum menerima, sehingga waktu itu terkendala. Akhirnya sekitar dua bulan lagi target proyeknya kita itu tidak kita lanjutkan. Itu satu pencapaian juga. Tapi kami sangat puas, karena dari program yang kita pakai itu, kita memang masih ada kendala. Waktu kami coba alat itu di Argentina, itu alatnya masih ada error sekitar 5%. Karena ada gangguan magnetik dari kutub utara, atau kutub selatan, atau magnetik bumi, dan ada gangguan dari magnetiknya, dari kabel las yang dilakukan di pemasangan pipa. Itulah sebagai gambaran dari oceanaring. Kemudian, ya mungkin saya di oceanaring, saya sangat senang juga, tapi arahannya sekarang sudah beralih sebenarnya. NDT itu banyak cakupan, non-destructive test, itu las-lasan yang dilakukan di pipa, baik itu pipa yang akan diisi minyak, atau mungkin nanti pipa untuk konstruksi dari anjungan lepas pantai itu, itu dilakukan pengetesan. Namanya pengetesan tidak merusak. Tadi yang di Argentina itu apakah karena ini, Argentina kan dekat ke kutub selatan, jadi magnetiknya cukup kuat gitu ya? Iya, betul Pak Yeddy. Jadi, waktu itu kita ada pemasangan pipeline, pipeline dari anjungan ke anjungan, di lautnya Argentina. Jadi, kita bawalah krolor dengan sistem magnetik itu, tak tahu magnetnya itu error. Jadi, 5% errornya. 100 kali kita operate, 5% sekitar 5 kali error, ngaur gitu kan, tidak berhenti. Berarti cocoknya dikatul istiwa kali ya, dikatul istiwa aman tuh. Iya, insya Allah. Jadi, sampai kita coba juga, mencoba di kutub utara. Jadi, waktu ada anggota kita ke Inggris, kita cari yang paling utara, tapi belum utara sekali sih, belum daerah Kanada, Kanada agak sedikit utara, cuma kita masih di daerah Skotland, Skotlandia, kita tes magnetik itu, itu masih ada error. Jadi, ada kayak noise sedikit, gangguan dari interferensi dari magnet luar. Itu sebenarnya. Jadi, kita sudah beberapa percobaan, kita sudah dapat mencarikan solusi bagaimana menghilangkan magnet-magnet yang kecil itu. Nah, itu yang sudah ini. Cuma waktu itu ada sedikit kendala, sehingga proyeknya tidak dilanjutkan lagi. Tapi itu luar biasa, sangat apresiasi. Sehingga waktu itu di Amerika, alat kita satu set dikirim ke Amerika, itu dipakai di sana sampai sekarang. Walaupun error. Mungkin adik-adik semuanya, mungkin saya gambarkan juga, dari dalam pengetesan lansan itu, NDT itu sebenarnya ada 16 metoda, tapi yang paling terkenal adalah 4 metoda. Ada radiografi, ada ultrasonic, UT testing, kemudian ada magnetik, dan ada penetran testing. Dan kebetulan saya saat ini itu di radiografi, yang namanya radiografi teknik atau RT, itu dengan menggunakan sinar gamma dan sinar X. sedikit lari dari background elektro, lari ke radiasi sekarang, lari ke nukliran. Alhamdulillah 17 tahun saya di Ocean Ring, itu kita menggunakan dari sinar X dan sinar gamma, kemudian dipasang film. Pada prinsipnya, persis sama apa yang dilakukan di rumah sakit. Itu di ronsen. Kita ada ronsen, sehingga ada film yang di ini, sama persis film yang kami pakai, dan sekarang di rumah sakit berkembang juga dengan adanya digital, digitizing radiografi itu, sehingga sekarang pakai digital saja. Tidak pakai film kayak dulu, sehingga langsung konek ke komputer. Di industri juga sama. Kita juga ada digitizingnya. Jadi kita sudah ada konek wireless, langsung ke tampil di komputer. Itulah yang kita lihat. Kenapa menggunakan radiasi? Kalau dalam ketebalan pipa yang kita cek, umpama 12 mm atau 10 mm, itu kita tidak bisa. Yang tengah-tengah kita tidak bisa secara visual. Jadi dengan radiasi, nanti radiasi itu akan kelihatan di film, kalau ada cacat di pertengahnya. Apa itu cacat? Kelasannya tidak menyatu, atau retak, atau apa itu akan kelihatan. Itulah fungsinya. Sama dengan ronsen. Saat kita di ronsen, kita akan ketahuan bahwa mungkin ada rongga atau bolong-bolong dari paru-paru kita, atau tulang kita yang retak, atau apa. Itu akan ketahuan di ronsen. Seperti itu juga dengan industri, sebelum pipa itu dipasang, dikonek, itu ditembak dengan menggunakan sinar X dan sinar gamma. Dan Alhamdulillah, semenjak diosenering, saya lari ke penukliran. Melanjung ke penuklir. Jadi di sini kita harus mempunyai izin dalam menggunakan zat radioaktif dalam penginspeksian darim pipa minyak. Jadi di sini saya menggunakan iridium 192 untuk gamma ray-nya, untuk sinar gamma-nya, bersama selenium 75. Itulah yang kita gunakan dan digunakanlah film-film untuk mengangkap dari radiasi yang dipancarkan ke objek atau las-lasan yang mau kita inspeksi. Kemudian kalau sinar X, itu pakai tabung sinar X, kita gunakan, kemudian nanti akan ditangkap juga dengan film. Secara prinsip, seperti itulah. Jadi pada intinya, itu non-destructive test, kita akan melihat las-lasannya. Bulan April kemarin ada tiga orang dari ITB yang kebetulan magang di tempat saya, yang mungkin kebetulan di teknik metodologi dan teknik mesin itu banyak yang berkaitan dengan EDT. Memang dua SKS mereka belajar EDT. Di sana mereka sangat berterima kasih sekali karena kita betul-betul berhadapan dengan kenyataannya, dengan aktualnya. Dari bagaimana dengan radiografi, bagaimana dengan ultrasonit. Itu baru yang saya ceritakan masalah radiografi. Untuk bekerja dengan radiografi, radiasi, itu sangat berbahaya karena kita berusaha dengan kenukliran. Itulah sebabnya, kita harus ada izin dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Jadi setiap apa kita di training dan kita mendapatkan izin menggunakan zat nuklir yang kita pakai untuk di industri. Alhamdulillah, mungkin saya tetap bekerjasama dengan Bapak Peten, Tenaga Nuklir, untuk melakukan kegiatan-kegiatan radiografi. Dan saat ini proyek kami lagi jalan itu di Batam, yang tempatnya di Maidan Mord itu proyek dari Katergas, kemudian kemarin baru selesai dari Total Taira dari Denmark, kemudian Impact dari Australia, itu di sana kita kerjakan. Itulah memang prospeknya sebagai pengembangan dari di tempat perusahaan kami di Oceanering. Tapi masih ada program-programmable dengan crawler tadi yang membawa Sinar X, bergerak di dalam pipa. Itulah yang kita kembangan, cuma kami tidak terlalu mengembangkan dari program-programmable yang ada itu di-maintain dan tetap continue dengan menggunakan crawler yang kita pakai. Itulah mungkin sebatas pengenalan dari perusahaan dan bidang kerja. Ya mungkin saya sangat senang sekali dengan adik-adik semua yang mungkin sudah lelah dari tadi dan cukup bagus yang akan disampaikan Pak Yadi. Jadi mungkin kalau berbicara dengan masalah apa namanya pekerjaan dengan NDT atau apa nanti saya bisa dan kebetulan tadi saya diajak Pak Yadi siang untuk gabung dan saya masih belum bisa gabung dari jam delapan tadi yang kebetulan saya lagi ikut training dan insya Allah tanggal 27 nanti saya akan ujian. Itu untuk level dari internasional untuk ISNT nama-nya American Society Non-Destructive Testing. Yang mohon doa juga dari semuanya semoga saya lulus insya Allah ini level yang tertinggi di level tiga nama-nya. Ya mungkin itu sebagai perkenangan saya sangat senang kalau ada yang bertanya. Silahkan. Berarti kami bisa buka jalan untuk magang ke sana lah ya Pak. Ya bagus sekali pertanyaannya. Dulu saya sudah berapa kali ada dua kali periode tahun 2013 2009 itu menerima magang sebenarnya. Itu Pak Aswadi tahu persis kalau tanya bagi Mama Apis di mana? dari elektro apa elektronika? Elektronika semua ini Pak. Kami kan ini mahasiswaannya Pak Zul Wisli. Oh dari elektronika ya. Ya kebetulan kemarin anak elektro yang kebetulan magang di 2013 dan 2014 ya itu sama Pak Aswadi kalau dulu gitu kan setiap itu sempat terhenti ya sempat terhenti karena ada sedikit masalah apa namanya dengan korporat kalau kita mungkin magang kalau kita kan sempatnya membantu tapi korporat langsung di hire jadi kereawan gitu karena nanti related sama instalasi pekerjaan gitu kan instalasi pekerjaannya karena kita sering ke lapangan jadi itu kemarin jadi sempat terhenti dan begitu juga dengan COVID gitu dan baru kemarin anak ITB tiga orang magang dan kebetulan saya pemimpinnya Alhamdulillah gitu kan dan itulah yang kita inginkan ya nanti kalau untuk magang nanti kita pertimbangkan nanti kontak saya nanti sama Pak Yadi juga bisa nanti saya akan ini kan untuk ke depannya kalau apa namanya di proyek sekarang itu agak agak gak ketat juga jadi untuk kemarin anak ITB cuma bisa satu hari yang saya bisa bawa untuk ke lapangan itu sangat ketat izinnya persyarat ini sangat banyak jadi mereka banyak di ofis itu banyak apa yang ada di ofis sebenarnya ilmunya itu banyak di lapangan itu salah satunya terima kasih di ofis iya Pak semua sama Pak kami lah yang terima kasih Pak teman-teman apakah ada yang bertanya mungkin ini peluang besar buat kita ini kan Pak Abdul oh iya cuma yang harus kita rubah dalam magang saya pernah mengamati ya bedanya magang kita dengan mahasiswa luar di perusahaan customer saya itu kan perusahaan Perancis ada perusahaan Perancis pelanggan saya lalu datang magang dua orang dari Perancis datang ke Batam yang mereka lakukan itu meriset problem apa yang akut di perusahaan mereka reset di sana sampai ngasih solusi ke perusahaan gitu tawaran-tawaran solusinya itu nah kalau kita kadang-kadang waktu datang magang itu mungkin karena kompetensinya belum cukup akhirnya datang malah justru terserah mau disuruh apa gitu bahasanya jadi saran saya sih kalau mau magang itu tanyakan dulu area kerjanya lalu coba berpikir kita itu bisa sumbaksi apa sih ke perusahaan itu sesuai bidang kerjanya jadi sudah dari awal itu sudah ada tema yang akan kita selesaikan dalam magang itu fokusnya di bidang apa gitu bukan kita datang lalu terserah perusahaan mau kita disuruh apa gitu kadang-kadang gitu benar sekali Pak Yadi dan kebetulan ini Muhammad Hafiz ini persis sama dengan anak saya Muhammad Hafiz juga kebetulan semester tujuh sekarang di Computer Science di UTM UTM Universitas Teknologi Malaysia dan kebetulan lagi magang juga lagi magang ini di Kuala Lumpur malam ini tadi mau saya ajak gini gabung kebetulan dia dari Kuala Lumpur ke Johor baru tadi berkat jam 9 tadi jadi dia dalam magangnya memang ditantang seperti itu apa yang disampaikan Pak Yadi itu memang itu jadi menciptakan sesuatu atau mengenali sesuatu awalnya kemudian membuat sesuatu improvement itulah yang diharapkan jadi mutualismenya ada dia dapat ilmu juga dari apa yang berkembang di perusahaan itu kemudian dia juga bisa memberi take and give jadinya itulah mungkin ya memang seperti itulah gambarannya jadi tidak dengan apa yang kita punya baru nanti kita inikan kalau enggak ya ujung-ujungnya seperti yang disampaikan Pak Yadi apa yang disuruh mungkin ada ini di perusahaan itu kurang ini ya disuruh ke sana kan gitu aja itu mungkin betul kata Pak sekarang kan kami di elektronika Bapak kan dulu elektro kami elektronika sekarang Pak udah punya juga D4 ya Pak gak ada tiga lagi ya 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 D4 kan ada teknologi elektroindustri kalau di elektronya kalau kami D4 teknologi rekayasa sistem elektronika gitu jadi harus ke fokasinya betul gitu bukan ke pendidikan kali rata-rata kita di UNP kan orang pendidikan semua jarang yang dari industri makanya Pak Abdul ini kami harapkan kali kami pengen kali ilmunya gitu ya 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 itulah jadi pengembangan dari ilmu itu kita bawa sesuatu dari kapus tapi kenyataannya apa yang ada di lapangan sekarang itu kan antara dunia pendidikan dunia industri dan pemerintah segitiga itulah yang mengatur semuanya kadang-kadang sesuatu yang baru itu masuknya di industri nah itulah kadang-kadang sehingganya di apa namanya mohon maaf di dunia pendidikan atau di kampus lebih duluan industri tahu sedangkan orang industri butuh orang yang dari kampus untuk teknisinya sehingganya kadang-kadang disitulah tidak matchingnya seharusnya itu datang ke dunia industri dulu atau dunia pendidikan itu kampus bekerjasama dengan industri secepatnya itulah yang paling paling bagus sinkronisasinya karena jujur saja saya juga mengukur kemarin kebetulan anak ITB dia sudah belajar NdT sehingga saya betul apa yang dia letar belakang ini tau-taunya memang secara juridikal boleh tapi secara secara ini yang saya ukur itu memang jauh sehingga apa yang saya ajarkan di dunia di dunia itu sangat-sangat membantu mereka sekali walaupun satu bulan kami memagang di tempat kami jadi memang harus punya persiapan yang buat dulu dan kemana arahnya kita dan apa yang bisa kita berikan itu sangat cukup bagus kalau kita memagang terima kasih Pak teman-teman apakah ada yang ingin bertanya gitu mana nih manusia ini mudah-mudahan sih habis kalau belajar kompetensi 0,0 sampai tuntas terus ngopreknya jalan di kampus tahun depan kalau mau memagang ke tempat Pepi punya bekal yang cukup karena ngopreknya ini Pak Pepi tema kita di elektronika ini jembatan antara perangkat keras dan IT sebenarnya itu jadi makanya cocok untuk yang belajar elektronika kita mulai dengan memori bite demi bite bit demi bit dibahas itu yang materi yang jarang dibahas di perguruan tinggi sebetulnya sih di Indonesia kalau di luar negeri di India itu udah biasa itu kayak gitu semua sekarang Pak sekarang kita nyusep India di Youtube juga kan betul kita harus berkembang keluar dari out of the box out of the box gitu kan apa yang saya rasakan sendiri saya mungkin bukan alumni dari kenukliran tapi Alhamdulillah jadi ya boleh dikatakan bisa belajar dari kenukliran ya mungkin anggota saya itu banyak yang dari STTN juga dari UGM yang dari nuklir gitu kan jadi dalam hal ini ya mungkin ada beberapa kali saya presentasi di Bapak TEN Jakarta diundang sampai waktu itu 2017 pernah saya menjadi perusahaan terbaik seluruh Indonesia sehingga presentasi di depan waktu itu wakil presiden gak datang waktu itu Pak Yusuf Gala kemudian waktu itu ada menteri ada ini ya cukup cukup bagus baik itu pertanyaan baik ini jadi rasanya kita walaupun kita dari dulu kami dari Iki Padang atau WMP sekarang itu gak rasa minder tapi itulah challenge-nya kita ciptakan challenge-nya ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik semua jadi ciptakan selalu tantangan atau challenge itu bagaimana cara menciptakannya ya kita mulai dari ada kata istilahnya dipaksa akhirnya kita akan terpaksa melakukan itu kemudian akhirnya kita bisa kalau kita sudah leperbisa kita akan kalau kita lakukan berulang kali kita akan jadi biasa kalau kita sudah biasa akan jadi budaya itulah habit jadi ingat kata-kata itu kalau kita ciptakan challenging atau tantangan paksa diri kita dulu kemudian kita akan terpaksa kita akan bisa bisa menjadi biasa biasa menjadi budaya itulah yang mungkin yang saya rasakan bang awalnya saya nggak paham dengan penutupiran akhirnya saya maksa diri belajar-belajar memang berat berapa kali saya training di di Batan awalnya saya training di Inggris sampai saya ke Norwegia atau semuanya alhamdulillah ada 15 negara sudah saya masukin ya dari sana saya men-challenge diri saya dipaksa terpaksa akhirnya bisa bisa jadi biasa dan jadi budaya itulah yang mungkin pesan saya sama adik-adik semuanya ciptakan seperti itu jangan apa yang ada saja selalu berpikir out of the box sampai ke luar kota itulah mungkin sebagai ininya dan seperti hal ini mungkin peranan dari kami sebagai alumni sebagai yang sudah tamat dari sana kayak Pak Yadi ini cukup luar biasa beliau cukup banyak ilmunya teramal untuk program ini saya sangat apresiasi dengan beliau dan semangat beliau bagaimana ininya ini dimampatkan jadi ada tiga pesan juga di sini jadikan setiap orang adalah guru ya siapapun jadi guru bagi kita ya orang pintar jadi guru orang tidak pintar jadi guru tidak selalu profesor atau insinyur atau S2 S3 yang jadi guru bagi kita tapi orang gagal pun bisa jadi guru itulah orang hebat muridnya yang hebat kenapa bagaimana belajar dengan orang gagal kalau dia bilang 2 tambah 25 kita ikutin juga 2 tambah 25 berarti kita jadi orang gagal itulah belajar sama orang gagal jadi jadikan semua orang adalah guru dosen lecturer kemudian jadikan setiap kesempatan adalah pelajaran seperti ini bersyukur kita sekarang ada online sistem atau apanya ini adalah kesempatan adalah pelajaran tidak selalu kalau dulu kita offline ada dosen yang berdiri di depan ada modul atau materi yang disampaikan kemudian ada kita yang hadir di absen itu kalau dulu sekarang kapanpun di tempat restoran pun ngopi pun atau dimana pun kita bisa jadi pembelajaran jadi setiap kesempatan itu adalah pelajaran setiap tempat itu adalah sekolah kampus jadi intinya setiap orang adalah dosen atau guru setiap kesempatan adalah pelajaran atau mata kuliah dan setiap tempat adalah kampus atau sekolah itu pesannya jadi saya berharap kepada adik-adik semuanya yang pertama untuk ciptakan challenge dengan lima tadi dipaksa terpaksa bisa biasa jadi budaya kemudian jadikan setiap orang adalah guru atau dosen jadikan setiap kesempatan adalah pelajaran dan jadikan setiap tempat adalah sekolah ya mungkin itu aja yang yang mungkin ditanamkan insya Allah untuk memotivasi pada adik-adik semuanya saya yakin kita gak akan kalah dengan yang lain kami sudah merasakan Pak Yadi aja sudah melalui dan alhamdulillah saya mungkin walaupun gak optimal di bidang elektro sekarang tapi alhamdulillah kalau dulu sebelum saya join sama Osonering awal saya di Batam 8 tahun saya di perusahaan Jepang dua kali saya ke Jepang itu saya mengembangkan elektronika betul saya buat komponen piezoelektrik namanya itu resonansi mungkin ada adik pakai di oscilator itu saya sudah sudah paham betul sampai saya dapat IC matching knowledge-nya dulu di training di Jepang itu kalau dulu ya sekarang udah bergeser ke radiasi saya dari 17 tahun kalau dulu 8 tahun saya sampai ini kalau dulu saya bisa mematchkan antara resonator atau kristal atau kilo filter namanya yang menghasilkan oscilator 450 kHz dan 45-5 kHz itu saya pernah buat dulu buat dari ceramiknya itu pernah dulu 8 tahun di perusahaan Jepang ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman gimana kok Hafiz aja yang bertanya yang lainnya gak apa-apa kita terus nyantai aja ya pak teman-teman dimana lah nih pak ya ada pada tidur teman-teman harus punya motivasi yang kuat kita ngobrol kesempatan seperti ini susah untuk ini kan ya seperti Pak Yadi juga mengorbankan waktu beliau dan saya pun tadi dalam training ya saya melepas ke dulu saya janji sama Pak Yadi insya Allah saya akan bulan 30 saya join pak terima kasih kali pak motivasinya pak kita bisa berjumpa ya pak amin amin semoga bisa juga seperti bapak gimana teman-teman hari sudah menunjukkan 2232 ini ada yang mau ditanyakan lagi mumpung bapaknya masih on fire gitu gak iya silahkan kalau memang ada yang mau ditanyakan kita diskusi ini ada berapa orang ada 50 tadi 55 orang saya lihat pesertanya gak mungkin apa ada juga yang hilang 1-2 baik Pak Abdur mungkin gila yang kesempatan kita diskusi lagi sama Bapak oh iya iya malam juga kan enak juga kan istirahatnya Pak Peti sama Pak Abdur iya saya sudah kerja lagi gitu kan iya insya Allah insya Allah saya sudah ini besok kita kebetulan tibur dan sangat senang dengan ketemu ini ya jadi kalau memang apa siap pun sampai kapan ini mungkin tadi saya sama Pak Yadi bilang ya mungkin karena ada persiapan untuk apa namanya training dan ini dengan ujian itu jadi saya agak terlambat gak bisa ngikut full saya bilang insya Allah tanggal 27 nanti saya ujian oh berarti gak bisa ikut jadi juri genom nih jurian genom itu 22 22 22 iya hari Sabtu 22 Oktober itu penjurian finalis jadi 21 nya insya Allah itu saya ke Padang bisa jumpa sama adik-adik iya iya jadi tantangan juga ya jujur aja di interboard itu kan kita campuran beberapa negara yang disana dan India lebih banyak level 3 nya kita dari Indonesia masih belum dan saya coba melangkah kesana memang banyak sih lalu hitungan jari baru kita yang level 3 dari Indonesia bulan yang lalu saya ketemu dari India level 3 pertama yang didatangkan ke negara kita di Indonesia nah dia namanya namanya Yosi di wakar Yosi jadi banyak saya cerita dari dia dan saya juga termotivasi semoga kita jangan terlalu ketinggalan dari India ya itulah emang ini target saya ya moga moga-moga ini tercapai insya Allah amin 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 mohon maaf pak jumpa lagi pak gimana bis kita tanya pak mungkin ini agak privasi mohon tanya kalau nanti kan video kami ini kan bakal di upload di Youtube nanti nama bapak kami lampirkan gitu untuk posisi bapak dia sendiri itu gimana pak oh kalau dulu saya karena mengembangkan dari crawler saya di workshop manager workshop crawler manager tapi sekarang saya juga jadi arti spesialis namanya oh arti arti spesialis RT spesialis RT spesialis oh itu singkatan singkatan dari apa radiography testing spesialis oh radiography testing spesialis RT nya itu radiography testing spesialis iya iya cuma izin dulu Hafiz apakah boleh menggunakan identitas nama perusahaannya jadi gini pak ini setiap sesi itu ini sudah mungkin ke 14 ya 14 atau 13 itu diletakkan 13 ya itu di upload di Youtube semua sesi pelajaran itu iya pak kami biar bisa ngulang-ngulang biar bisa ngejar orang India juga kalau penaga kebelakang saya seritulah itunya saluran Youtube punya apa Jules Wisley channelnya kalau ada saudara-saudara atau keluarga yang mau belajar bisa dari channel Youtube itu iya iya gak apa-apa cuma nanti nama perusahaannya gak usah di ini betul takutnya ada yang 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 komplain juga yang dari belan sananya gitu iya iya tapi gak apa-apa sama ini mungkin nanti nama sama apa insya Allah gak apa-apa karena ya jujur juga saya pun di kalau kita mungkin karena kita kan dalam bahasa Indonesia yang mungkin di beberapa ini di Indonesia sudah banyak tahu juga dengan perusahaan kita juga dengan saya di Krollet juga banyak tahu iya kemarin pak Harry Samuel kami buat manager IT aja gitu di Youtube gak dilampirkan makanya iya iya kalau saya mungkin disini nanti gak apa-apa dari arti spesialis gitu karena dalam cakupan di NDT ini juga banyak yang lain kayak ultrasonic ada magnetik ultrasonic sama dengan di rumah sakit itu USG kalau orang hamil ibu-ibu hamil itu di USG itu di industri kita ultrasonic itu banyak lagi pengembangannya saya juga punya kualifikasi disana tapi baru di level 2 lulusan dari British namanya PCN BI-NDT British Institute NDT mungkin untuk pertama malam ini habis setelah ya pak selanjutnya malam terima kasih banyak atas nasihat dan motivasinya pak semoga Allah memberikan jalan buat kami bisa menuju ke jalan yang kami harapkan amin amin jadi habis setelah dengan mengucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam